Kecelakaan Helikopter karena sanksi-sanksi yang dikenakan Amerika Serikat terhadap Iran. Menurutnya, sanksi-sanksi Washington telah berdampak buruk kepada industri penerbangan sipil negara itu. Zarif mengatakan gedung putih sejak lama melarang penjualan suku cadang untuk pesawat-pesawat di Iran. Zarif dalam siaran televisi Iran, Vianna Dholu pada selasa 21 Mei mengungkapkan kematian Raisi akan tercatat di daftar hitam kejahatan Amerika Serikat terhadap bangsa Iran. Pemerintah Iran telah membentuk sebuah komisi untuk menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter Raisi. Menurut laporan awal, helikopter tersebut diduga jatuh karena kegagalan teknis. Jenazah Ibrahim Raisi sedianya akan dikebumikan di Masat, kampung halaman sang presiden. Setelah melalui serangkan prosesi pemakaman, Raisi rencananya akan dimakamkan pada Rabu 22 Mei besok. Iran telah menunjuk wakil presiden Muhammad Mohber sebagai pejabat presiden hingga pemilu yang akan dilangsungkan pada 28 Juni mendatang. Manager, kawته terhadap doang disco di Bolaegar, lagi 1-2 saja. Uli, aku nahi, dibrid 21 Mei cioèhi, terhadapat trigger yang akan didesak. cé-dumaknya et language itu kendapa yang menentukkan, kalau sekarang ikan. dalam suari bahwa ngam. ini kegahuri kegahat yang didapatkan Aykan. Terima kasih telah menonton!